Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah di ngobrol bareng kali ini saya sudah bersama dengan Kak Adelia Elfiantari, nah Kak Adel ini adalah kakak tingkat saya ketika di Fakultas Bioteknologi Angkatan 2013, nah sekarang Kak Adel sedang melanjutkan pendidikan S2 di Bioteknologi juga di IPB. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan Kak Adel. Kak Adel, say hello. Hai. Hai Kak Adel. Hai. Hai Nidzah. Apa? Bagaimana kabarnya Kak Adel? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nidzah, apa kabar? Alhamdulillah, seperti yang terlihat. Iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau begitu. Adel, enggak kekurangan apa-apa? Karena Corona ya? Iya, kan anak lantau nih di Bogor ya Kak Adel? Kalau sekarang lagi di Bekasi, di Cikarang, soalnya lagi penelitian. Penelitian. Alhamdulillah masih aman sih sejauh ini. Alhamdulillah. Yang penting tetap sehat, Kak, ya? Insya Allah, doakan ya. Soalnya single fighter nih di sini nih. Udah puasa, jauh dari keluarga. Puasa pertama ya, Kak? Sebenarnya ini bukan puasa pertama, tempat keluarga sih. Cuman dulu tuh kalau puasa ada teman. Tapi kalau sekarang rasa sendirinya sih karena saw sendiri, buka sendiri, enggak ada teman. Kayak gitu. Rencana sampai kapan di Bekasi, Kak? Iya, rencananya itu sampai selesai penelitian sih. Terus sekarang juga kan lagi Corona kan. Jadi otomatis enggak bisa balik ke Bogor dulu. Jadi harus tetap stay di sini. Doakan penelitiannya udah selesai atau belum? Masih berjalan. Insya Allah sih, semoga sebentar lagi doakan ya. Ya, amin. Semoga setelah lebaran lah ya, Kak. Amin, amin, amin. Pulang terus ke Sumbawa. Nah, oke. Nah, gini Kak Del, jadi mungkin ada beberapa orang atau mungkin sebagian besar orang yang nanya nih, sebenarnya kan Kak Del di jurusan bioteknologi juga di IPB kan, Kak ya? Iya. Benar sekali. Jadi ada yang ngomong? Ada yang nanya nih, bioteknologi itu apa sih? Terus kenapa dulu Kakak pilih jurusan ini? Ya, jadi bioteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari mikroba, baik itu bakteri maupun fungi, untuk memproduksi barang dan jasa, kayak gitu, melalui proses rekayasa genetika. Jadi, kenapa aku pilih jurusan ini dulu sih diperkenalkan saat masih SMA. Dulu SMA kan waktu kelas 2 atau kelas 3 gitu. Kita kan pelajarnya tentang teknologi, DNA rekombinan, dokumah singa dulu pas SMA, terus praktikum tentang buat tempe. Jadi itu kayak pengenalan bioteknologi gitu untuk kita orang yang, untuk kita saat itu tuh siswa yang belum tahu. Dulu kan biotek kan ilmu yang apa ya, masih kayak belum kelihatan, belum booming, misalnya kayak pendidikan, atau kayak keperawatan, dokter gitu kan. Apalagi untuk kita yang siswa atau anak-anak yang ada di daerah. Terus pada saat SMA itu udah mulai, oh itu tuh bioteknologi, jadi udah ada ketertarikan sih sebenarnya dari situ, cuman belum memutuskan gitu 100% untuk jurusan ini. Terus yaudah jalan-jalan-jalan akhirnya ada UTS, terus juga akhirnya ikut lomba, terus akhirnya jatuh cinta lah sama bioteknologi. Yaudah gila, lanjutkan sampai sekarang. Kayak gitu sih. Jadi bagi yang belum tahu, kan ada nih yang, tapi yang kalau masuk IPA, kalau yang SMA-nya masuk IPA, biasanya tahu kayak bioteknologi konvensional kan ketika kita praktikum. Iya, praktikum dulu, contohnya waktu aku SMA, buat tempe, kayak gitu. Itu sih salah satu contoh dari bioteknologi konvensional. Sederhananya. Iya, sederhananya. Nah, terus banyak yang nanya juga, kalau biotek itu, dia nanti kerjanya di mana? Kayak gitu, di mana tuh, Kak? Jadi biotek itu tuh ilmu terapan yang bisa diterapkan di mana-mana, kayak gitu. Jadi kan dia kan basic nih. Basicnya tuh ada kayak gimana itu, kayak genetic engineering, terus kayak PCR, kayak kita ngelakukan sesuatu yang basic on DNA, kayak gitu kan. Contohnya sekarang, sekarang kan lagi marah corona nih, COVID-19. Nah, salah satu metode untuk analisanya kan, itu menggunakan PCR kan, jadi itu, sebagai anak biotek, seolah nggak gitu, kayak, oh iya ya, ilmu aku kepake banget nih di sini nih, dengan adanya COVID-19 kayak gitu. Berarti dia masuknya ke bioteknologi, kesehatan, dan farmasi kayak? Iya, jadi itu banyak skuknya. Jadi yang penting, itu tuh kayak basic-basic yang bisa kemana-mana, kayak gitu. Dan bisa juga kalau misalnya nih, anak biotek, salah satunya itu bisa jadi dosen, kalau misalnya fokus pada pendidikan, di perusahaan, atau di lembaga-lembaga riset, kayak gitu. Nanti kalau di perusahaan kan, masuknya ke tim R&D kan, di sebuah perusahaan. Nah, Tonda bisa juga berbisnis, ya kan? Bisnisnya contohnya kayak di bidang makanan, buat makanan fermentasi, terus juga bisa di bidang pertanian, terus bisa di bidang perikanan, untuk buat budidaya ikan, dengan menggunakan, mungkin pangannya dikembangkan untuk probiotik, kayak gitu kan, untuk pakan probiotik, ya kan? Jadi bisa, itu bisa sangat luas sih untuk anak-anak biotek. Berarti ini, nanti kan, seingat saya di biotek itu, di FTB itu, ada empat bidang peminatan, kayak. yang pertama kan ada bioteknologi pangan dan agrokompleks. Ya. Terus ada bioteknologi kesehatan dan farmasi. Terus ada bioteknologi lingkungan dan pertambangan. Yang keempat, bioteknologi, energi, dan industri. Ya kan, Kak? Ya, ya. Nah, dari keempat tadi kan itu, yang kesehatan dan farmasi itu, udah ada contohnya nih, kayak yang untuk tes corona. Kalau yang untuk pangan dan agrokompleksnya, berarti tentang pertanian gitu, kayak? Iya. Pertanian, karena itu, yang kesehatan farmasi juga, misalnya, salah satu contoh yang paling dekat aja untuk kita ya, itu tuh vaksin. Belum kan pas kecil kan pasti divaksin tuh. Nah, itu vaksin itu adalah salah satu produk dari bioteknologi. Terus, kalau yang lingkungan dan pertambangannya itu, yang saya ingat, pas pelajaran, eh, pas mata kuliah, bioremediasi. Ya, benar. Benar, benar. Iya, jadi tuh, yang untuk bioremediasi kan dulu kan kita praktikum ke ke Labah Om. Jadi tuh, fungsinya peran bioteknologi untuk di bidang lingkungan itu misalnya untuk menjadikan lingkungan yang tidak sehat atau tidak baik karena udah tercemar misalnya dengan bahan kimia. Contohnya, seperti di kemarin kita praktikum itu, praktikum bioremediasi, bioremediasi. Jadinya dengan bioteknologi misalnya dengan pemanfaatan mikroba atau dengan pemanfaatan tumbuhan, kita bisa menjadikan lingkungan itu lebih aman dengan mericycle kayak gitu. Misalnya dengan kita nanti dengan bakteri apa yang bisa mengubah yang bisa memetabolis misalnya logam perat yang ada di situ untuk menjadi tidak lagi mencemari lingkungan. Kalau yang di energi dan industri Kak, contohnya apa aja? Contohnya kalau bioteknologi di bidang energi misalnya biogas, biodiesel, bioetanol, kayak gitu. Terus juga industri masuk ke bidang energi juga sih kan. Kayak industri kan bisa industri farmasi, industri minyak. Berarti banyak ya Kak cakupan dari bioteknologi sebenarnya? Iya, banyak sekali yang bisa dikembangkan dengan ilmu bioteknologi ini. Kalau Kakak dulu pas S1 mata kuliah favoritnya apa? Dulu pas S1? Ya. Aku lebih suka ke pertanian sih dulu pas S1 P, nggak gitu kalau biotek pertanian. Sebelum kan kita pernah itu praktikum pembuatan pembuatan E4 ikut nggak dulu? Oh. Yang pake segala macam iya. Yang mengkombinasi beberapa semuat bau itu dari terasi, dari kotoran gula juga ada buat pupuk E4 kan. Untuk dicutup aku tertarik sama bioteknologi. Kotoran-kotoran. Kotoran. Iya. Dulu aku suka ke biotek pertanian karena kan mengingat Sumbawa kan Sumbawa kan salah satu mata pencariannya itu kan petani kan. Jadi aku pengen apa ya berkontribusi gitu. Apa sih bisa kekembangkan dengan pertanian yang ada di Sumbawa dengan ilmu yang aku punya gitu dulunya. ini sekarang sukanya yang tanaman ornamental itu. Iya. Gak tau kayak agak niah aja. Kayak kita tuh mikir gitu gimana sih ini biar cantik gitu ya. yang kita harus mendistan biar tanaman itu terlihat lebih menarik lagi. Akhirnya bereksperimen ala-ala anak kesenian jadi. Iya. Betul. Aku masih ingat kalau kelompokku ya buat yang dari dari bambu disusun-susun terus ada ada bunga-bunga yang kayak gitu. Paling paling bagus dan punya kadal gitu. Tidak juga. Ada itu yang lebih keras dari besi. Siapa sih buat dari besi? Kak Kak Fahmi. Oke. Baiklah. Yang tanaman kukul-kukulan itu. Emang Fahmi itu sangat kreatif siorong. Sampai di last mungkin itu Kak. Apalagi kita ini. Oke. Nah Kak pas di S1 itu penelitian Kakak tentang apa? Kalau penelitian pas S1 itu tentang itu produksi insulin dari ekolin. Bukan insulin itu apa? Agak berat maksudnya Kak tolong disederhanakan. Tau kan Kak kukulan itu apa? Obat mengatasi orang diabetes untuk mengobati pasien diabetes. Nah jadi dulu aku itu sederhananya kan kalau bioteknologi itu gimana cara kita memanfaatkan mikroba yang paling sering dimanfaatkan untuk bidang ini itu adalah ekoli kan? nah jadi dalam ekoli itu udah direkayasa nih dia rekayasa itu artinya udah dimasukin nih gen penyandi gen yang mengkode untuk produksi insulin nah jadi dulu aku memang pas S1 aku tuh bukan ke arah molekuler maksudnya arah molekuler itu yang kerja langsung gitu untuk mengkonstruksi gennya nanti di di cloning baru ditransformasi kayak gitu kan dulu aku gak ada basic itunya aku cuman fokus ke gimana sih produksinya proses fermentasinya dan pengujiannya itu itu sih dulu pas S1 tentang produksi insulin dari ekoli udah sederhana kan? iya iya berarti siapa yang mengerjakannya itunya yang mengkonstruk itunya dulu kan aku ini penelitian di BPPT BPPT kan badan pengkajian dan penerapan teknologi yang ada di serpom di kawasan kuspipek nah jadi kan penelitian di situ konstruknya itu udah dibuat sama peneliti BPPT jadi aku fokusnya ke arah produksinya gimana sih cara dia fermentasinya kan bakteri itu kita gak tahu ya dia itu optimumnya tumbuh di mana kayak gitu kan jadi aku fokus ke arah produksinya berarti kakak yang ngecek misalnya dia optimumnya di suhu keberapa itu kakak yang ngecek ya misalnya nih optimumnya dia itu tumbuhnya itu di suhu berapa dengan kecepatan rotasi berapa terus terus dengan lama induksi berapa jam kayak gitu terus nanti hasilnya kan aku analisa pakai SDS kan lihat dari pita protein yang mana yang paling banyak kayak gitu berarti itu hasilnya nanti untuk tujuan-tujuan akhirnya itu untuk penyediaan insulin di Indonesia itu sih tujuan besar dari penelitian itu kan aku jadi bagian titil dari penelitian itu tujuan utamanya untuk produksi insulin di Indonesia karena mengingatkan pasien diabetes meritus kan tinggi dan penyakit ini juga penyakit yang bisa menyebabkan komplikasi misalnya kayak gagal ginjal penyakit apa ya gangguan penglihatan kayak gitu jadi ngeri kan jadi makanya pasien diabetes itu harus ya harus diobati dengan pemberian insulin untuk biar dia tidak menimbulkan komplikasi yang bisa membahayakan oke berarti insya Allah bermanfaat ya kak penelitiannya ya amin 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 oke sekarang masuk ke tentang studi kakak nih di S2 terus ngambil jurusan bioteknologi juga ngambil jurusan bioteknologi juga ya itu kita tanya motivasinya dulu deh kenapa lanjut S2 terus ngambil jurusan bioteknologi jadi itu motivasinya karena kan biotek itu adalah aku pikir tuh biotek itu adalah ilmu masa depan maksudnya banyak gitu yang bisa dikerjakan dengan ilmu ini jadinya aku ingin belajar gitu lebih banyak tentang bioteknologi itu apa ingin memperdalam kayak gitu dengan sekolah lagi terus juga dorongan dari keluarga juga untuknya udah sekolah lagi aja kayak gitu itu sih motivasinya kalau di S2 ini fokusnya dimana kak? nah kalau di S2 ini karena kan dulu S1 kan fokusnya ke itu ke arah produksi fermentasi kan terus di S2 ini aku mikir kayak aku butuh untuk basic molekulernya aku harus dapat nih dari biotek misalnya dari gimana sih kita harus ngonstrak ya kan gimana sih kita harus klonin transformasi kayak gitu-gitu jadi untuk penelitian S2 ini aku fokusnya ke arah molekuler tambah sama produksi juga sih berarti dari awal gitu kayak dari awal pemilihan agen-agennya gitu kalau misalnya dari awalnya itu aku gak yang jadi-jadi-jadi aku tuh penelitian jadi aku tuh penelitian tentang produksi penipase penipase enzim enzim untuk mendegradasi lemakan jadi asam lemak nah jadi itu kan aku ini termasuk ke orang yang melanjutkan penelitian sebelumnya jadi penelitian jadi peneliti sebelumnya itu udah mencari nih dari mikrokokus luteus itu adalah satu mikroba bakteri kayak gitu yang mana dia ini bisa mendegradasi lemak jadi punya aktivitas dipolitik namanya kalau aktivitas dipolitik disebutnya nah jadi beliau ini udah nemu ini oh iya ini gen ini nah gen ini bisa memproduksi lipase nah jadi gen inilah yang aku pakai itulah yang aku pakai untuk penelitian aku dia itu direkayasang enggak berarti yang peneliti sebelumnya itu udah menemukan nih agennya mikrobenya agennya nanti kabel tinggal lanjutkan ya jadi peneliti sebelumnya itu udah nemuin nih oh iya gen ini gen dipase ini bisa memproduksi dipase nah jadi aku manfaatkan lah si gen itu untuk aku produksi di E.coli dengan penambahan signal peptida berarti keadaan mereka yang secara genetiknya iya jadi gen si lipase ini uniknya penelitian itu uniknya si gen lipase ini itu termasuk jenis lipase asam jadi itu yang membuat dia unik sih itu lipase asam terus yang ngelajarin tentang ini itu masih sedikit kayak gitu dan aku itu ya benar aku itu mengerjanya gimana sih dia ini bisa memproduksi lipase dengan jumlah yang tinggi secara ringkasnya kan udah dapat nih gen ini gen dari kakak ini gen dari peneliti yang sebelumnya nah aku itu ingin gimana sih gen ini bisa diekspresikan lebih tinggi ya kan dengan aku melakukan dua optimasi optimasi yang pertama itu adalah optimasi sinyal peptida berarti nanti hasil dari penelitiannya kak Adel itu memproduksi lipasenya iya jadi kan aku optimasi kan ada dua nih optimasi sinyal peptida sama optimasi promotor jadi gak apa-apa ya aku menjelaskan ada yang belum tahu misalnya maksudnya optimasi itu apa kayak gitu ya jadi optimasi itu adalah gimana kita mencari kondisi optimal gitu untuk si host kita inang yang kita pakai itu untuk memproduksi protein target yang kita mau contohnya aku kan pingin produksi lipasel kan nah host yang aku pakai itu ekoli jadi gimana sih caranya si ekoli ini biar dia itu bisa memproduksi lipasel dengan jumlah yang tinggi dibandingkan dengan sebelumnya kayak gitu jadi untuk mencapai itu aku melakukan dua optimasi yang pertama itu optimasi sinyal peptida jadi kan kalau misalnya nih protein udah jadi kan translasi kan itu kan terjadi di ribosom dalam sitoplasma jadi dia ini harus dibawa keluarkan ke tempat yang dimana dia berfungsi kan nah jadi harapannya gimana si protein lipasel aku ini dia bisa tersekresi keluar sel bisa dieksresikan bisa disekresikan di media sehingga aku gak perlu lagi melakukan tahapan untuk gimana si aku harus ngambil si gennya dengan cara memecah selnya itu kan untuk menghematkan proses produksi kayak gitu itulah fungsinya aku optimasi peptida sinyal jadi biar si protein aku ini bisa tersekresikan keluar sel jadi aku cuma ngambil ketika dia produksi kan dulu kan kalau kita produksi itu kan kita ada tahapan memisahkan pele sama supernatan kan nah jadi kalau kita pisahkan pele sama supernatannya lipas aku ini ada harapannya ada di supernatannya jadinya lebih memudahkan kayak gitu terus kalau yang optimasi kedua nah kalau optimasi kedua aku itu mengoptimasi promotor kan promotor kan seperti yang kita ketahui kan dia yang mengontrol ekspresi satu gen kan nah jadi aku optimasi dua jenis promotor yang aku pakai gimana sih biar dia bisa mengekspresikan lipas lapu ini dengan tinggi dengan membandingkan dua jenis promotor berarti nanti hasil hasil akhirnya itu yang lipase itu digunakan untuk jadi gini gini sederhanakan lipase itu kan dia untuk mendegradasi lemak jadi asam lemak kan salah satu contoh pengaplikasiannya itu di deterjen nah itu adalah salah satunya ada enzim lipase di situ dan bisa juga aplikasi lainnya itu di produksi biodiesel industri-industri yang bisa diterapkan dengan penelitian ini cuman kalau sekarang aku fokusnya itu gimana sih caranya dia ini bisa meningkatkan ekspresi dari melitasi ini lebih meningkatkan produksinya meningkatkan ekspresinya di ekoli jadi dulu kan aku udah dapat basic produksi terus sekarang aku ingin menjadi tantangan sih gimana sih caranya ini kita kan anak biotek masa kita gak tahu nih cara-cara basic yang biotek banget intinya kayak gitu berarti berarti penelitiannya oh emang di lokasi itu apa nama labnya Kak salah satu perusahaan sih disini kita doakan semoga Kak Adel cepat menyelesaikan penelitiannya dan semoga cepat apakah wisuda tahun ini ya tahun depan kalau wisuda sih punya tahun ini oh iya semoga semoga ya Allah setelah lagi bulan puasa semoga lah doa Kak Adia amin 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 nah Kak gimana sih pandangan Kakak terkait kan sekarang lagi happeningnya COVID-19 dan udah banyak juga yang terinfeksi gitu kalau menurut Kakak ini situasi yang kayak gimana sih dan dampaknya untuk misalnya mahasiswa atau orang-orang yang terkena kayak gitu iya aja COVID-19 ini udah mewabah ke hampir seluruh dunia ya terus juga tanggapannya itu ini itu adalah masalah kita bersama sih jadi kita yang harus sama-sama menjaga misalnya kita harus patuh gitu sama anjuran pemerintah untuk yaudah social distancing physical distancing kan itu kan salah satu cara untuk gimana biar si COVID-19 ini gak menyebar secara masif kan ya kan terus terus juga kalau misalnya pengen pulang gitu untuk ketemu sama orang tua apalagi sekarang lebaran gak mau lebaran kan lagi romadon kan momen-momen lebaran itu momen-momen kumpul keluarga gak sih nah jadi itu kalau aku pribadi ya melihat ini tuh kayak ya Allah ini tuh kayak teguran kayak teguran dari Allah untuk eh Del kamu nanti tuh tetap menjadi orang yang sendiri ya kan kamu tuh harus menghadapi semua itu sendiri dengan contohnya dengan terisolasi aku bisa mengatakan didaktif terisolasi disini aku gak ada siapa-siapa maksudnya gak ada keluarga disini sendirian di kempung orang mana pesawat sekarang udah gak ada kan dulu aku sempat down mental banget sih pada saat bandara ditutup memang tanggal 24 memang April minggu sebelum pokoknya tuh minggu-minggu kan puasa hari Jumat nih bandara itu ditutup bentar hari Rabu hari Kamis kayak gitu nah memang awalnya itu ya Liza aku tuh udah udah kayak oke aku gak bakalan pulang ke Subawa memang dari awal bulan 3 aku tuh udah bilang udah menanamkan gitu aku gak mau pulang maksudnya pertama karena corona terus kedua penelitian aku belum kelar disini masa aku tiba-tiba pulang kan udah lucu kan ada tanggung jawab gitu yang harus aku selesaikan disini tuh terus juga udah nih udah yakin gitu gak pulang kamu gak pulang kamu gak pulang lebaran kamu bakalan disini kayak gitu udah lah terus ya pas ada itu ada pengumuman di instagramnya Pak Bernur kelembang 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 itu ditutup aku tuh sedih aku tuh nangis gak tau aku tuh harus kayak gimana soalnya tuh yang ada di otak aku ya Del kamu tuh itu sendirian di kampung orang kalau ada apa-apa gimana gitu-gitu pemikiran aku tuh udah kemana-mana terus oh berarti sempat mikir kayak gitu itu kayak sempat sempat ngedown kayak gitu kemarin kayak sedih jauh dari keluarga jauh dari teman-teman yang dulu biasa kita sama-sama kan terus terus sendirian sempat ngedown mental disitu sih dulu pas awal-awal bandara ditutup itu nah terus pas kesini-sininya jadi mikir eh itu kayaknya corona ada di bulan Ramadan ini kayak teguran dari awal apa sih yang udah kamu buat sejauh ini kamu hidup kayak gitu terus sekarang dengan adanya corona yang kecil yang kita gak bisa lihat yang dia tuh bisa kemanapun dia mau dengan adanya corona itu kan aku ngeliat ya Allah ngubah hidup manusia banget ya ngubah tekanan sosial banget ya yang dulu kita ini sering ngubah-ngubah kan kita orang Indonesia ya sosialitasnya tinggi ya terus sekarang harus kayak gitu jadi kalau aku sih lebih pikir oh ya itu tuh keguran dari Allah sih maksudnya mengingatkan kembali kalau kita ini memang nanti bakal sendiri sendiri sih ya gak sih iya iya bener-bener jadi kalau hikmahnya menurut Kak Adel yang pertama itu lebih sadar gitu kayak kalau misalnya kita sendiri dan ketika meninggal juga akan mempertanggungjawabkan semuanya sendiri aduh berat banget terus juga iya sih ya benar sekali hikmahnya itu hakikatnya ya kita nanti bakal sendiri-sendiri jadi gimana caranya kita untuk menjadi orang yang terus-terus lebih baik sih apalagi sekarang kan bulan Ramadan ya aku sekarang kan tetap penelitian juga masih berjalan ya terus ya kalau habis dari lab yaudah pulang pulang pulangnya itu mungkin kalau gak langsung ke posan beli makan atau enggak ke warung beli bahan makanan untuk dimasak karena kalau beli makan makan juga kadang-kadang tuh ada rasa takut sih untuk beli makan di luar oh iya terus sikmah Corona juga ya aku jadi lebih belajar masak itu sih masak bukan gak ada yang ke pintar masak bukan pintar sih jadi lebih ke mau belajar untuk lebih tahu lah bukan expert-expert banget bukan pintar-pintar sih cuman lebih rajin lah kalau masak sekarang gara-gara Corona karena takut gitu kalau makan di luar terus gara-gara Corona juga sekarang banyak yang jadi chef-chef baru iya karena gak ada kerjaan di rumah lebih enak masak iya karena gak ada kerjaan terus juga sakut kalau beli makan di luar kalau ini kan teman-teman teman-teman kakak yang mahasiswa rantau juga itu gimana kak? jadi kalau teman-teman aku kan kebanyakan di Bogor ada beberapa sih di sekarang tempat bareng sama aku penelitian disini tapi kebanyakan kan di Bogor mereka ya itu diam di kosan aja memang sekarang kampus tuh lagi benar-benar ditutup tapi banyak tertunda juga kayak penelitiannya iya sih banyak yang harus diam di rumah terus juga kan otomatis mereka gak bisa mengerjakan penelitiannya sebagaimana mestinya makanya itu dengan adanya Corona ini sangat mengubah sekali kehidupan ya gak sih kamu ngerasa kayak gitu juga gak sangat kak yang dulunya saya sering keluar kan kamu suka itu ya suka mumpul-mumpul barang teman biasanya ngerujak ya saya siap sering lihat storymu ngerujak iya yang sering ngumpul pokoknya tiap hari itu saya pasti keluar kak dulu tapi sekarang sekarang seminggu sekali lah ke kota itu sih mungkin hikmahnya itu ya untuk orang yang ada di rumah ikatan lengan keluarga itu makin erat ya gak sih karena 24 jam itu hampir bersama keluarga terus alhamdulillahnya saya sahur terus berbuka puasa itu di rumah terus gitu kak gak pernah sekali dua kali doang di luar kak Adel terakhir nih harapan kak Adel kedepannya nih yang belum terwujud harapan itu sih lama menitian cepat kelar terus kuliah selesai bisa pulang ke Sumbawa tahun ini sih itu sih harapannya bisa keluar studi S2 tahun ini terus pulang ke Sumbawa amin kita doakan ya yang nonton mari kita doakan nah kak ada yang mau disampaikan gak untuk teman-teman yang lagi nonton nih atau mungkin yang merasa pembahasan tadi sangat berat gitu ya mungkin bisa ditulis di kolom komentar kata-kata yang asing yang jarang terdengar gitu karena memang bahasa di bioteknologi ya seperti itu gitu bahasa biologis ya begitu ya kak yang mau disampaikan ya semoga video ini bermanfaat jadi orang-orang lebih banyak tau lah kalau ada jurusan bioteknologi jujur ya kalau misalnya ditanya nih sama orang misalnya kok ketemu sama orang dia kuliah di mana terus jurusan apa ya kaya gitu bioteknologi bu pasti nanya apa itu bioteknologi gitu kan terus oh biologi ya kaya gitu enggak bu bioteknologi terus apa itu jadi kita harus menjelaskan lah kalau bioteknologi itu ya kaya mirip-mirip biologi lah bu tapi ada kombinasi sama teknologinya terus tuh jadi banyak yang tau lah tentang bioteknologi itu apa terus juga dengan seperti yang kita bahas sebelumnya sekarang kan lagi ada musibah gitu untuk kita semua dengan adanya virus corona ini kan jadi semoga kita tetap diberi kesehatan tapi kita jangan lupa aware gitu peduli sama lingkungan kita sama himbawan gitu dari pemerintah kan untuk tidak keluar rumah membatasi bukan tidak keluar lebih kepada membatasi keluar rumah untuk hal-hal yang penting dan mendesak kayak gitu sih untuk biar si corona ini cepat selesai juga kan kan kalau corona cepat selesai kan biar kita kehidupan ini kembali normal lagi untuk orang-orang termasuk aku yang gara-gara adanya wabah ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga kan jadi nanti bisa berkumpul segera dengan keluarga dengan orang-orang yang disayang kayak gitu terus yang disampaikan oh iya terus semoga Liza dengan akun Youtubenya yang baru ini bisa menebarkan kebaikan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang banyak banyak teman-teman buat subscribe dong teman-teman aku ya deh ntar aku share deh kok maksa ya nanti teman-teman aku nge-share lagi ke teman-temannya ya bagus dong dibantu biar ilmunya menyebar dan pahalanya terus mengalir amin 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 ada juga apa ada lagi iya juga untuk ini kan sekarang kan semuanya kan pada belajar di rumah ya kan belajar di rumah kalau aku lihat sih belajar di rumah itu butuh effort yang besar sih ya gak sih ya gak Liza banget banget pokoknya saya bersyukur pokoknya gak gak belajar di rumah itu belajar di rumah itu butuh usaha yang luar biasa sih karena kan di rumah itu aku merasa tantangannya itu gangguannya itu lebih banyak kan ya gangguannya itu lebih banyak jadi untuk adik-adik adik-adik aku udah gede untuk adik-adik adik-adik SD SMP SMA dan juga yang lagi kuliah online tetap semangat kuliahnya semoga semoga dengan belajar di rumah tidak menurunkan semangat belajar kita seperti di sekolah atau di bangku kuliah sih ya kita doa bersamalah semoga corona ini segera selesai amin 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 tinggal 15 hari lagi tinggal 14 hari tinggal 14 hari tidak terasa sungguh tidak terasa lebaran sekarang tidak ada lagi terlalu dikitri ya terlalu di rumah masing-masing oke Kak Adel terima kasih banyak atas waktunya yang ya Allah banyak sekali waktu yang sudah diberikan untuk kita membuat video ini jadi kalian harus nonton sampai selesai dan semoga apa yang Kak Adel sampaikan tadi bermanfaat untuk kita jadi menambah ilmu kita sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh